9 Star Hegemon Body Arts Season 499, Sebab dan Akibat Kota tentara bayaran awalnya merupakan tempat yang tidak mencolok, seperti tempat pembuangan sampah yang terlupakan di kota, tempat yang dibenci semua orang, dan sekelompok orang berjuang untuk bertahan hidup di sini. Mereka sudah berada di dasar kehidupan, di dasar rantai makanan. Tidak peduli apa yang dicapai kultivasi mereka, mereka ditakdirkan untuk tidak melakukan apa-apa seumur hidup sampai umur mereka habis dan mereka mati karena usia tua di sini. Berbeda dengan praktisi lain, orang-orang di sini tidak berumur panjang, karena domain desolate surgawi selalu terkikis oleh embusan laut iblis, dan ada banyak kotoran di auranya. Mereka tidak seperti murid dari keluarga panjang, yang dapat berlatih di bawah penyaringan susunan pengumpul roh, dan aura di sini telah merusak tubuh mereka secara serius. Korosi energi spiritual, kerusakan yang disebabkan oleh pil obat yang lebih rendah, dan pertempuran abadi dengan berbagai monster dan monster laut untuk bersaing demi sumber daya bertahan hidup telah membuat fisik mereka sangat buruk. Hal yang paling tidak nyaman bagi mereka adalah, untuk beberapa alasan, mereka tidak dapat meninggalkan wilayah surgawi yang sepi. Jika mereka meninggalkan wilayah desolate surgawi, mereka akan ditekan oleh hukum dunia luar dan tidak dapat terus menyerap energi spiritual, mengakibatkan ketidakmampuan untuk berkultivasi. Jalan kultivasi adalah berlayar melawan arus. Begitu basis kultivasi mandek, mereka akan mulai mundur. Dengan basis kultivasi, mereka dapat menekan cedera dan menunda waktu serangan mereka, tetapi begitu basis kultivasi mundur, mereka akan mati dalam beberapa tahun. Dikabarkan bahwa tentara bayaran ini adalah orang-orang terkutuk dan ditakdirkan untuk menderita di sini selama beberapa generasi. Oleh karena itu, selain menggertak mereka, para murid dari keluarga panjang hampir tidak akan berinteraksi dengan mereka. Tidak akan ada fenomena perkawinan campuran seperti itu. Hal terpenting bagi praktisi adalah darah, dan tidak ada yang ingin darahnya tercemar oleh sekelompok orang rendahan. Jadi, tentara bayaran ini hanya bisa tetap hangat, mengetahui bahwa tidak ada masa depan, tetapi mereka tetap hidup dengan gigih. Namun, jalan hidup mereka hancur karena kedatangan Longchen. Longchen menyerahkan seni langit galaksi kepada mereka dan memberi mereka pil obat untuk mengaktifkan tanda leluhur di dantian. Setelah pola leluhur dihidupkan kembali, tubuh mereka terlahir kembali, semua luka gelap secara bertahap dihilangkan, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka bekerja keras mengolah Singhae Chang Kiong Jue untuk memahami misterinya. Mereka mengantar pembalikan hidup mereka. Mereka sangat menghargai kesempatan ini, karena takut kehilangan kesempatan untuk mengubah takdir mereka karena mereka tidak bekerja cukup keras. Mereka terlalu bersemangat untuk mengubah takdir mereka. Di bawah latihan tekun mereka, kekuatan mereka melonjak seperti komet. Fang Liu De telah meningkat paling cepat. Dia telah mengumpulkan seratus bintang, dan telah menjelajahi ambang batas menarik bintang ke dalam tubuh. Mereka terkejut menemukan bahwa setelah kebangkitan pola leluhur, sifat korosif dalam energi spiritual tidak dapat lagi merusak tubuh mereka, sehingga mereka dapat menyerapnya dengan percaya diri dan tidak lagi harus menghilangkannya sedikit demi sedikit seperti sebelumnya, tetapi itu masih sama. Akan terkorosi. Namun, tubuh yang kuat juga membawa beban tertentu bagi mereka, yaitu energi yang dibutuhkan tubuh akan meningkat, dan jika Anda ingin meningkatkan kekuatan dengan cepat, Anda membutuhkan lebih banyak sumber daya. Adapun tentara bayaran, mereka tidak memiliki sumber daya sama sekali, dan mereka hanya dapat mempertahankan permintaan pada saat mereka biasanya melakukan tugas. Tapi sekarang berbeda. Mereka membutuhkan lebih banyak sumber daya dan lebih banyak pil obat, jadi mereka mulai berburu monster dan monster laut di mana-mana, mencari obat langka, dan bertukar sumber daya dengan keluarga naga untuk mempertahankan pengeluaran mereka. Saat kekuatan tentara bayaran menjadi lebih kuat, mereka berani pergi ke banyak tempat di mana mereka takut untuk pergi sebelumnya, tetapi dengan cara ini, mereka akan bertabrakan dengan beberapa murid dari keluarga naga yang sedang mencoba. Namun, ketika tentara bayaran menghadapi cobaan dari murid keluarga panjang, mereka akan menghindarinya agar tidak mengganggu mereka. Sayangnya, meski begitu, para murid keluarga panjang masih merasa jijik. Mulai memarahi mereka dan bahkan mengusir mereka. Tentara bayaran harus menelan amarah mereka dan pergi. Meskipun Long Zantian membeli lebih banyak ruang berburu untuk mereka, keluarga Long setuju dan mengumumkan undang-undang tersebut. Namun, permainan seperti hukum terkadang merupakan permainan. Hukum diundangkan oleh keluarga panjang, dan eksekusi juga dilakukan oleh keluarga panjang, tetapi semua yang terikat adalah tentara bayaran ini. Jadi, terkadang janji keluarga panjang hanyalah kata-kata, dan tidak mungkin untuk melakukan apapun, dan terkadang, para murid dari keluarga panjang menggertak tentara bayaran dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, hanya untuk menemukan bahwa tentara bayaran saat ini kuat. Mereka tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Ini membuat mereka terkejut dan marah, dan mereka mulai mencari murid yang lebih kuat dari sekte dalam untuk maju. Akibatnya, ada murid batin yang berkonflik dengan Fang Liu De dan yang lainnya, serta melukai Yu Ying dan Fang Liu. De dan yang lainnya sangat marah dan memukuli pihak lain. Akibatnya, kali ini benar-benar membuat marah murid-murid keluarga panjang, dan melaporkan langsung ke atas, mengatakan bahwa tentara bayaran dengan jahat menyerang murid-murid dalam keluarga panjang, dan mereka memberontak. Saya tidak tahu bagaimana masalah ini sampai ke telinga Long Zai Ye. Long Zai Ye marah. Mendengar berita itu, dia langsung bergegas ke kota tentara bayaran. Fang Liu De dan yang lainnya ketakutan. Long Zai Ye Ziz sangat marah pada Long Chen sehingga mereka menyebarkannya kemana-mana gelombang mereka memukuli dan memarahi mereka, tetapi mereka tidak berani berbicara. Hanya bisa menderita dalam diam. Akibatnya, ketika Long Zai Ye menghina Long Chen, Fang Liu De akhirnya tidak tahan lagi dan membantah beberapa kata, tetapi dia dibunuh oleh Long Zai Ye di tempat. Bajingan ini, aku seharusnya membunuhnya sejak lama. Long Chen hampir meledak karena marah ketika mendengar seluk-beluk masalah ini. Dia tidak dapat membayangkan bahwa orang ini begitu tidak tahu malu sehingga salah satu dari empat orang suci surgawi di masa lalu tidak pergi ke pindah untuk menggertak sekelompok tentara bayaran kecil. Bos, aku telah mempermalukanmu. Aku tidak bisa mengalahkan Long Yi Fang, jadi aku hanya bisa melihat mereka bertindak tidak masuk akal. Aku. Ternyata Long Zui ada di sana pada saat itu, dan dia ingin melindungi semua orang, tetapi pemimpin peringkat ketujuh Long Yi Fang dengan sengaja mempersulitnya, dan Long Zui juga terluka parah. Menyaksikan Fang Liu De terbunuh, dia sangat menyalahkan diri sendiri, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pergi untuk mengeluh, tetapi semua orang mundur, dan Lord Tian Xi tidak ada di sana. Long Zai Ye menutupi langit dengan satu tangan, dan dia tidak melakukan apa-apa. Long Zai Ye berlari ke sisi Jiulita, menunggu Long Chen keluar, tetapi dia benar-benar membuatnya menunggu, tetapi melihat tingkat kultifasi Long Chen membuatnya sedikit kecewa. Dia takut Long Chen tidak akan dapat melindungi tentara bayaran ini. Ledakan. Setelah beberapa kali teleportasi, dia tiba di kota yang paling dekat dengan kota tentara bayaran. Long Chen memanggil Thunder Wings dan bergegas ke kota tentara bayaran dengan kecepatan tercepat. Segera, kota tentara bayaran sudah terlihat, dan kemudian Long Chen melihat pemandangan yang membuatnya gemetar. Dia melihat puluhan pilar berdiri di alun-alun. Yu Ying dan yang lainnya diikat ke pilar, dan tubuh mereka dipenuhi bekas cambuk. Darah telah menodai pilar menjadi merah. Dan di pilar depan, ada kepala manusia yang digantung, itu adalah kepala Fang Liu De. Di depan alun-alun, sekelompok orang memegang cambuk, dan mereka masih memukuli Yu Ying dan yang lainnya. Mulut mereka sepertinya masih memarahi. Hentikan aku. Long Chen meraung, seperti raungan para dewa, pada saat itu, warna seluruh dunia berubah. Bab 4982, Niat Membunuh. Raungan Long Chen mengguncang seluruh dunia, dan mereka yang memegang cambuk memandang kehampaan dengan ngeri. Saya melihat Long Chen berdiri di atas kehampaan, ruang di sekelilingnya terus terdistorsi, awan langit menyatu di belakangnya menjadi wajah iblis yang besar, dan seluruh dunia langsung menjadi gelap. Kota tentara bayaran tampaknya tiba-tiba jatuh ke neraka. Hal yang paling menakutkan adalah mata iblis di belakang Long Chen persis sama dengan mata Long Chen. Ada bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Melalui titik-titik itu, Anda seolah bisa melihat yang tak terbatas. Neraka. Debu naga. Ketika mereka mendengar suara itu, Yu Ying dan yang lainnya, yang sudah pingsan, terkejut, dan kemudian mereka melihat Long Chen mendatangi mereka. Pada saat ini, tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari gubuk mereka yang rusak. Ternyata Long Zai Ye memerintahkan untuk memblokir seluruh kota tentara bayaran. Siapapun yang berani meninggalkan rumah setengah langkah akan dibunuh. Mereka akan bertarung dan mati bersama, tetapi Fang Lude memerintahkan mereka untuk tidak keluar. Jika semua orang mati, bagaimana mereka bisa layak untuk kultifasi Long Chen? Akibatnya, semua orang hanya bisa menyaksikan Fang Lude dipukuli sampai mati, Yu Ying dan yang lainnya diikat ke tiang dan dipukuli, tetapi mereka hanya bisa menonton dari dalam rumah. Perasaan itu lebih tidak nyaman daripada seribu luka. Melihat kedatangan Long Chen, kelompok tentara bayaran ini tiba-tiba memiliki tulang punggung, dan mereka meraung, selama kamu memberi perintah, kami akan membunuh kelompok orang ini dan membalaskan dendam saudara Kenam. Saya tidak tahu sudah berapa lama kebencian membara di hati mereka, dan mereka menjadi gila. Pada saat ini, seseorang mengulurkan tangan untuk melepaskan tali pada Yu Ying dan yang lainnya. Pada saat ini, sebuah cibiran datang. Tunggu, siapapun yang memecahkan akan mati. Melihat suaranya, Long Chen melihat wajah janggal Long Zai Ye, dan di belakang Long Zai Ye, ada seorang pria dengan seringai. Pria itu adalah orang yang disebut Long Zui Long Fang, pembangkit tenaga listrik peringkat ke-7 di peringkat surgawi. Pada saat ini, dia melihat Long Zui di belakang Long Chen, mengulurkan ibu jarinya, lalu melihat ke bawah. Daripada, dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Long Chen, di mana kamu mati? Aku sudah lama menunggumu, tapi aku belum menemukanmu. Apakah Anda harus memaksa saya untuk memaksa Anda keluar dengan cara ini? Long Zai Ye berkata dengan murung. Ternyata setelah Long Zai Ye menyerahkan rune memori hari itu, semua kenangan di aula terhapus, jadi dia tidak tahu bahwa Long Chen pergi ke pagoda Jiuli. Dan ketiga orang suci surgawi dan bapak bangsa semuanya mundur, dan mereka tidak melihatnya sama sekali. Adapun Lord Tian Xi, dia belum pernah melihatnya, dan tidak mungkin dia pergi ke Lord Tian Xi untuk bukti. Sekarang dia melihat Long Chen, terutama ekspresi membunuh di wajah Long Chen, dia sangat bersemangat. Kemarahan Long Chen memberinya rasa balas dendam. Kamu Long Chen, pemilik Long Zi Wei, saya ingin menanyakan beberapa trik. Apa artinya Anda harus memenangkan anjing yang setia begitu cepat? Long Yifang berkata menantang. Panggilan. Tiba-tiba, sosok Long Chen menghilang dalam sekejap, dan pada saat dia menghilang, Long Zai Ye dan Long Fang terkejut dan mundur pada saat bersamaan. Uff. Akibatnya, dengan dentuman keras, kepala Long Yifang secara paksa dipelintir oleh tangan besar. Ledakan. Long Chen menendang, dan tubuh Long Chen ditendang oleh Long Chen. Dalam kabut darah, Long Chen memegang kepala Long dan menatap Long Zi Wei. Aku akan mengajari mutrik lain, berkelahi adalah berkelahi, membunuh adalah membunuh, keterampilan membunuh yang sebenarnya, tidak ada banyak hal yang mewah, bunuh saja lawan, jangan beri lawan kesempatan. Long Chen menembak terlalu cepat, tidak ada tanda, tidak ada fluktuasi aura, dan sebelum dia melihat tembakan itu, semuanya sudah berakhir, dan Long Zi Wei tertegun. Berengsek, kamu menyelinap menyerang. Long Yifang meraung, meskipun hanya ada satu kepala yang tersisa, dia bahkan tidak memiliki rasa takut. Berani menyerang Long Fei melitian jiao saya, Long Chen, Anda mencari kematian. Melihat Long Chen menembak dan menghancurkan tubuh Long Yifang, Long Zai Ye terkejut dan marah, dan pada saat yang sama ada sentuhan ekstasi di matanya. Dengan cara ini, dia punya alasan untuk membunuh Long Chen. Ledakan Long Zai Ye membentuk segel di tangannya, penglihatannya terbuka, dan energi naga transparan dari langit berputar di sekelilingnya. Gelombang udara yang ganas memusnahkan seluruh kota tentara bayaran dalam sekejap. Menerbangkan. Long Zi Wei melihat peluang dengan cepat, dan segera menyelamatkan Yu Ying dan yang lainnya, dan terbang bersama mereka. Mati Naga ada di lapangan dengan pedang di tangannya, seperti sambaran petir yang menebas Long Chen, dia akhirnya mendapatkan alasan untuk membunuh Long Chen, dia tidak akan pernah memberi Long Chen kesempatan, tembakan adalah pukulan telak. Ledakan. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Long Chen langsung menyapa pisau Long Zai Ye dengan kepala Long Fang, dan dalam teriakan Long Fang, kepalanya dipotong oleh pisau Long Zai Ye. Pedang di bawah berkah kekuatan Tian Mai dapat menelan langit dan menutupi bumi. Jiwa Long Fang benar-benar hancur. Long Zai Ye sama sekali tidak peduli padanya. Dia ingin membunuh Long Chen. Bahkan jika Long Zan Tian kembali untuk membunuhnya di masa depan, dia akan melakukannya. Tidak masalah, dia hanya ingin Long Chen mati. Namun, ketika Long Zai Ye menebas kepala Long Fang dengan pisau, pisau panjang itu ditangkap oleh Long Chen. Pada saat itu, Long Zai Ye tercengang. Bahkan Long Zui di kejauhan tertegun. Long Chen benar-benar mengambil pisau panjang Long Zai Ye dengan tangan kosong. Itu adalah pisau dengan kekuatan Tian Mai gelombang Long Chen menggertakkan giginya, raut wajahnya yang muram, idiot, menurutmu kamu masih sama seperti dulu. Anda awalnya memiliki urat naga yang lengkap, tetapi ayah saya memotong satu tangan dan merusak fondasinya, hanya menyisakan setengahnya. Anda secara paksa mengangkat alam untuk Long King Yun dan menghabiskan kekuatan sumbernya. Energi naga Tian Mai saat ini hanyalah kekuatan yang dapat menakuti orang, dan tidak ada hubungannya dengan itu. Kekuatanmu tidak lagi jauh lebih kuat dari para sage surgawi biasa, namun kamu bahkan tidak mengetahuinya. Aku tahu kau adalah orang yang sangat bodoh. Aku seharusnya membunuhmu ketika kamu berada di atas ring, jika tidak, tidak akan ada bencana. Petik 2 Long Chen memegang pedang di tangannya dan menekannya tiba-tiba, Long Zai Ye tiba-tiba merasakan kekuatan besar menghantam, dan seluruh orang itu tiba-tiba tenggelam. Ledakan Dengan ledakan keras, naga itu bergetar di bawah kaki Ye Ye, dan tiba-tiba tenggelam. Namun, energi naga dari nadi surgawi di sekitar Long Zai Ye masih berjalan dengan liar, melawannya dengan seluruh kekuatannya, tetapi tubuhnya sudah mulai bergetar terus-menerus. Jelas dia telah mencapai batasnya. Om Tiba-tiba tangan besar Long Chen ditutupi sisik naga, dan aura kekerasan melonjak lagi. Klik Long Zai Ye mengerang kesakitan, kakinya patah paksa, dan seluruh orang berlutut di depan Long Chen. Pada saat ini, ada ketakutan di matanya, dan dia terkejut menemukan bahwa Long Chen saat ini sepertinya sudah lama sekali. Seseorang telah berubah. Kaka-kaka. Seluruh tubuh Long Zai Ye bergetar, dan tekanan besar membuatnya merasa seperti akan dihancurkan. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Begitu dia membuka mulutnya, kekuatan itu akan langsung menghancurkannya. Long Chen, apakah kamu benar-benar menindas siapapun di keluarga panjang? Pada saat ini, suara dingin dan arogan datang, dan kemudian sebuah tangan besar menepuk punggung Long Chen, dan di tangan besar itu, sebuah roda takdir muncul. Murid, anak takdir, Long Zai Ye tiba-tiba menyusut. Bab 4983, orang pertama generasi pertama muda. Hanya ada tiga putra takdir dalam keluarga panjang. Mereka seperti Long Ziwei yang hanya memadatkan Ring of Destiny, tetapi tidak dapat memadatkan Destiny roulette lengkap, paling banyak hanya dapat dianggap sebagai setengah dari Sons of Destiny. Dan orang yang menembak di depannya adalah putra takdir yang sebenarnya. Saat dia menembak, kekuatan Destiny di seluruh dunia langsung tersedot. Pergilah. Long Chen memegang pisau di tangannya dan menekan Long Zai Ye ke lututnya. Saat ini, dia sangat marah sehingga ketika seseorang menembak, dia meraung, tangan kirinya berubah menjadi cakar naga, dan dia mendorongnya dengan keras. Ledakan. Dengan suara keras, pria itu terlempar oleh telapak tangan Long Chen, tetapi Long Chen juga mengalami kekuatan yang sangat besar, dan kota tentara bayaran di kaki Long Chen runtuh, membentuk lubang besar. Uff. Dan Long Zai Ye di tangan Long Chen menyemburkan seteguk darah, dan kekuatan Long Chen sebelumnya adalah sedikit kekuatan tambahan, mematahkan kakinya. Tetapi ketika Long Chen menamparkan Sons of Destiny dengan telapak tangan, karena pengaruh pihak lain, dia menggunakan kekuatannya dengan keras, dan dia langsung memukul Long Zai Ye dengan keras. Saat ini, Long Zai Ye seperti bola kempes. Seluruh tubuhnya kelelahan, tulangnya hancur sedikit demi sedikit, dan dia lumpuh di tanah seperti anjing mati. Long Xiang Kun. Seru Long Zi Wei. Long Chen membanting pria itu ke udara, dan gelombang udara perlahan menghilang, memperlihatkan sosok pria berambut panjang. Pria itu kaget dan marah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Long Zi Wei langsung mengenali pria itu. Itu adalah Long Xiang Kun, yang menempati peringkat keempat di peringkat surgawi. Long Xiang Kun berada di peringkat keempat dalam daftar peringkat surgawi, tetapi kenyataannya, dia seharusnya berada di peringkat pertama di antara para jenius kontemporer. Karena orang di depannya bukanlah orang modern sama sekali, melainkan kesombongan yang tersegel di zaman dahulu. Sebelum mereka membuka blokir, dia selalu menjadi yang terkuat dari generasi muda keluarga panjang. Kali ini, setelah pembaptisan kolam dewa ditambahkan ke penempaan api ajaib Jiulita, dia memasuki retret. Dan setelah dia mundur, Long Zantian membunuh keluarga panjang, jadi setelah meninggalkan Bea Cukai, dia berpikir bahwa seluruh keluarga panjang akan bersorak untuknya, dan anggota senior keluarga panjang pasti akan mengadakan jamuan perayaan untuknya atau sesuatu. Akibatnya, saat dia keluar dari karantina, tidak ada yang memperhatikannya. Tak satupun dari empat orang bijak surgawi menghilang, dan Lord Tian Xi juga pergi. Setelah menanyakannya, saya menemukan bahwa ketika saya sedang retret, ini terjadi pada keluarga panjang. Banyak hal. Ketika saya mengetahui bahwa mantan empat naga suci surgawi berada di alam liar, mereka tiba segera setelah kota tentara bayaran. Hubungan antara Long Zai Ye dan dia sebenarnya sama, dan itu tidak terlalu baik. Tetapi ketika dia dipromosikan menjadi putra takdir, dia harus menemukan seseorang untuk dipamerkan, jika tidak, dia akan menjadi jalan-jalan malam dengan pakaian brokat. Akibatnya, ketika dia baru saja datang ke sini, dia melihat adegan Long Chen menekan Long Zai Ye, dan pada saat yang sama, setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah Long Chen, dia langsung menembak. Meskipun dia mendengar bahwa Long Chen mengalahkan Long Zui, dan menerima Long Zui sebagai adik laki-lakinya, dia tidak mengambil hati Long Chen. Meskipun dia menggunakan kekuatan rolet takdir, kekuatannya tidak hebat, hanya ingin menunjukkannya kepada semua orang. Akibatnya, Long Chen juga tidak terbiasa dengannya. Dengan satu telapak tangan, kekuatan darah naga meletus. Long Zui yang kun terkejut dan darahnya melonjak, dan dia hampir muntah darah. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seseorang yang bahkan bukan putra takdir dapat menahan pukulan seperti itu, dan amarahnya meningkat dengan liar. Pernah sebagai orang pertama dari generasi muda keluarga panjang, posisi pertama diambil berturut-turut, dan peringkatnya terus turun, dari pertama ke kedua, lalu ke ketiga, dan sekarang langsung keluar dari tiga besar, di dalam hatinya penuh dengan frustrasi. Sekarang saya akhirnya maju ke putra takdir, kekuatan saya telah meningkat dengan jumlah yang tidak diketahui dibandingkan sebelumnya. Saya berpikir bahwa saya akhirnya akan dapat mengangkat alis dan bersiap untuk melawan Long Tian Rui kali ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah saya keluar dari B.A. Cukai, saya merasa frustrasi. Energi, pada saat itu, niat membunuhnya melonjak. Dari mana spesies liar berasal, kamu berani datang ke keluarga panjangku untuk menjadi liar. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Long Xiangkun melampiaskan semua amarahnya pada Long Chen. Dia tidak peduli siapa ayah Long Chen, dia hanya tahu bahwa Long Chen hanyalah orang kecil yang mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhurnya. Dia meraung, tombak berdarah di tangannya, dan roda takdir di belakang punggungnya berputar, dan langsung mulai membakar kekuatan takdir. Begitu dia menembak, dia mulai mati-matian. Paksaan kekerasan lebih kuat dan lebih luas dari Long Zheye sebelumnya. Long Zheye di kejauhan akhirnya melihat kekuatan putra takdir yang sebenarnya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Long Chen juga marah, Fang Liu De meninggal, dan dia sedih. Mengapa orang baik tidak pernah berumur panjang, tetapi hewan bodoh ini bisa hidup dalam kemuliaan dan kemuliaan. Panggilan Long Chen melempar Long Zheye, yang terluka parah, dan terbang langsung ke Long Zheye. Long Chen tidak membunuhnya secara langsung, tetapi meninggalkannya untuk sementara, karena membunuhnya secara langsung terlalu murah baginya. Kamu mundur. Long Chen melambaikan tangannya, dan lunas bulan jahat dipegang di tangannya. Pada saat itu, niat membunuh yang ganas, berpusat pada Long Chen, terpancar dalam sekejap, dan bahkan hukum surga juga karena niat membunuh yang dingin. Menjadi lamban. Hati Long Zheye membeku, meraih Long Zheye yang setengah mati, dan dengan cepat mundur untuk melindungi semua orang. Dia tahu bahwa kali ini, Long Chen benar-benar marah. Ledakan. Long Xiangkun meraung, menusuk tombak di tangannya, dan roulette takdir di belakang punggungnya berputar dengan cepat, menyuntikkan semua kekuatan ke dalam tombak. Jantung Long Zheye berdetak kencang, tembakan Long Xiangkun ini merupakan pukulan habis-habisan, apakah ini langkah untuk menentukan hasilnya? Pertempuran darah naga, sekarang. Long Chen berhenti minum, naga meraung ke langit, cincin dewa membuka langit, Long Chen ditutupi sisik berwarna darah, dan juga berwarna darah berkibar tertiup angin. Kidan darah yang keras melonjak ke langit, dan gelombang yang bergejolak melanda langit gelombang pada saat itu, darah naga Long Chen tersulut, melepaskan energi yang tak ada habisnya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menggunakan darah naga untuk bertarung setelah pembaptisannya di Shen Chi. Saat dia membakar darahnya lagi, kekuatan ledakannya meningkat di tubuhnya. Saat ini, darah naga sekali lagi dipromosikan menjadi naga. Rana yang belum pernah dicapai oleh debu. Melihat Long Xiangkun ditusuk dengan tombak, Long Chen tidak memiliki gerakan tambahan, hanya mengangkat lunas si iwe, tanpa kekuatan supernatural, tanpa mengumpulkan kekuatan, dan menebas Long Xiangkun dengan pisau biasa. Ledakan Dengan ledakan keras, semua tau tercabik-cabik, dan pancaran cahaya putih susu meletus, memicu gelombang udara 10.000 mil, berpusat pada Long Chen, bergegas ke segala arah. Ledakan Bumi diratakan, pegunungan berubah menjadi kabut darah, dan bahkan batu yang paling keras pun langsung berubah menjadi debu di hadapan gelombang udara. Awalnya, Long Ziwei sudah mundur cukup jauh. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia sekali lagi memanggil semua orang untuk mundur. Dan Long Xiangxi ditebas oleh Long Chen dengan pisau, dan dia terus mundur. Boom-boom-boom. Setiap kali dia mundur selangkah, kekosongan akan runtuh di area yang luas. Ketika dia mengambil langkah ke sembilan, dia akhirnya menstabilkan sosoknya. Off. Akibatnya, artefak itu menjadi stabil, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar. Ukulan Long Chen yang tampaknya biasa saja, kekuatan yang terpasang tidak terbayangkan. Pisau ini menyetrum kelima organ dalamnya dan mengendurkan tulangnya. Ada tanda-tanda meledak kapan saja. Pisau Long Chen langsung menebas Long Xiangkun. Dia adalah orang sesaman yang paling kuat dari keluarga panjang. Sekarang dia baru saja membangkitkan roulette takdir dan menjadi putra takdir, tetapi dia bahkan tidak bisa menangkap Long Chen dengan pisau. Dia bahkan meragukan semua yang ada di depannya, seolah-olah dia berada dalam mimpi buruk. Kematian, 6 dalam 1 Long Chen meraung, lunas bulan jahat menunjuk ke langit, dan bayangan pedang naik ke langit, menembus langit, menebas galaksi, dan kekuatan kekerasan dan kekerasan membuat langit dan dunia bergetar. Bab 4.984, anak takdir yang berumur pendek. Itu tidak mungkin, itu tidak benar. Long Xiangkun meraung marah, dia menggertakan giginya, dan tiba-tiba roda takdir di belakangnya terbakar dan menyatu dengannya dalam sekejap. Di bawah ancaman kematian, dia langsung membakar roda takdir dan bergabung dengannya. Menggabungkan roulette takdir, Anda akan mendapatkan kekuatan beberapa kali lebih kuat dari diri Anda sendiri. Huo Qianwu juga menggunakan trik ini di depan Long Chen. Namun, Long Xiangkun telah mengabaikan satu hal. Dia baru saja membangkitkan rolet takdir, dan tubuhnya belum sepenuhnya beradaptasi dengan rolet takdir, jadi dia tidak bisa mencapai perpaduan sempurna. Uff! Begitu hasilnya digabungkan, dia menyemburkan darah lagi. Tetapi saat ini dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan sembrono. Ledakan Long Chen menebas dengan kejam, dan langit dan bumi terbagi menjadi dua dunia, merobek alam semesta, ruang dan waktu yang kacau, celah ruang, hanya tinggal di antara langit dan bumi, dengan liar menelan segala sesuatu antara langit dan bumi. Sebuah pedang jatuh, dan Devil May Cry terkejut. Ini adalah pedang yang tak tertahankan. Di tanah, tombak itu telah hancur berkeping-keping, tersebar di mana-mana. Lengan Long Xiangkun telah menghilang, dan seluruh tubuhnya kabur dengan darah. Dia menatap Long Chen yang berjalan ke arahnya dengan ngeri. Tidak, tidak. Jangan bunuh aku, aku tidak ingin mati. Pada saat ini, Long Xiangkun seperti lumpur, tidak bisa bergerak, dia takut, dia menyesalinya, dan dia memohon belas kasihan pada Long Chen. Kamu tidak ingin mati, tapi kau bisa membunuhku sesuka hati. Saudara enam, dia juga tidak ingin mati, tetapi apakah Anda pernah memberinya kesempatan? Long Chen meraung. Uff. Bulan jahat lunas tiba-tiba terputus, dan Long Xiangkun dipotong menjadi bubuk dengan pisau. Pria kuat yang baru saja menjadi putra takdir kurang dari setengah hari ini meninggal begitu saja. Meskipun saya tidak tahu apakah dia putra surga yang berumur pendek dalam sejarah umat manusia, dia pasti yang pertama dalam sejarah keluarga naga. Putra takdir membawa lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dengan legenda yang tak terhitung jumlahnya, dan merupakan tujuan dari banyak orang, tetapi diakhiri oleh Long Chen. Melihat pemandangan ini, Long Ziwei dan yang lainnya benar-benar terpana. Bukankah mereka mengatakan bahwa putra takdir adalah kesayangan Tuhan, diberkati oleh halo takdir, tetapi jika nasib buruk berubah menjadi keberuntungan, bukankah dia akan mati sebelum waktunya? Apa yang terjadi pada Long Xiangkun? Tepat setelah meninggalkan Bea Cukai, sebelum dia bisa menunjukkan kecemerlangannya kepada dunia, dia dibacok sampai mati dengan pisau, dan jalan takdir berakhir sebelum dimulai. Kaka ke-6, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Song Ge dan yang lainnya memegang sebuah kotak berisi kepala Fang Liu De. Tubuh Fang Liu De telah dihancurkan oleh Long Zai Ye, dan kepalanya adalah satu-satunya sisa tubuhnya. Panggilan. Long Chen membunuh Long Xiangkun dan muncul di depan semua orang. Long Chen bertanya, di mana orang-orang itu? Long Chen bertanya tentang para murid luar dari keluarga Long yang telah mencambuk kerumunan dan memamerkan kekuatan mereka sebelumnya. Long Ziwei berkata, aku membunuh mereka semua. Sekarang dia telah bersama Long Chen untuk waktu yang lama, Long Ziwei terinfeksi oleh pembunuhan telak Long Chen. Saat ini, dia tidak memiliki aturan hukum. Di matanya, hanya ada teman dan musuh. Jangan berbelas kasih kepada musuh, selama ada kesempatan, kamu pasti akan membunuhnya, jadi Long Ziwei tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali sekarang. Karena di Long Chen, dia menyadari sebuah kebenaran. Alasan mengapa yang kuat disebut kuat adalah karena mereka tidak takut. Bahkan saat menghadapi kematian, mereka berani terburu-buru tanpa ragu. Long Chen, biarkan saudara ke-6 pergi ke tanah demi keselamatan. Kamu membalasnya, aku yakin dia akan tersenyum Jiukuan. Yuying mengelus kotak di tangan saudara laki-laki Song, mengingat suara dan senyuman saudara ke-6, dan tiba-tiba menangis. Balas dendam telah dibalas, dan orang-orang terbunuh, tetapi Fang Liude tidak pernah kembali. Jutaan tentara bayaran yang hadir juga menangis dan berduka. Itu semua salahku. Kami memiliki begitu banyak orang, tetapi kami tidak berani melawan mereka. Bahkan jika kekuatan kita telah meningkat, kita masih merupakan sekelompok tentara bayaran rendahan. Menangis. Kekuatan mereka telah meningkat, dan mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah diintimidasi seperti ini di masa depan. Namun, mereka menemukan bahwa kenyataannya kejam, dan kekuatan mereka meningkat, tetapi mereka lebih marah. Mereka tidak hanya marah, tetapi mereka juga lebih mungkin kehilangan nyawa. Masih tidak bisa melawan. Jangan lakukan ini, kakak kenam membuat kami menanggungnya, bukan agar kami menelan suara kami, tetapi agar kami menanggung penghinaan. Karena kita akhirnya memiliki kesempatan untuk berkembang, kita harus merebutnya dengan tegas. Suatu hari nanti, ketika kita cukup kuat, kita pasti tidak akan diganggu lagi. Seseorang menasihati. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dia berkata, Kamu bukan tentara bayaran rendahan, kamu adalah keturunan bangsawan Jiuli. Apa? Ketika semua orang mendengar kalimat ini, seolah-olah mereka mendengar guntur, dan mereka semua membeku. Longchen, kamu, kamu, apa yang kamu katakan? Yuying dan yang lainnya tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tidak ada yang disembunyikan. Anda adalah keturunan suku Jiuli. Rune didantian Anda adalah Rune Jiuli. Kalau tidak, bagaimana luka gelap Anda hilang? Bagaimana meridian Anda diperbaiki? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seni surga bimas sakti begitu mudah untuk dikembangkan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dalam dua bulan, kekuatan Anda meningkat sepuluh kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat, berkat saya? Longchen bertanya balik. Untuk sementara, semua tentara bayaran tertegun, bahkan Longziwei tertegun, dia tidak mengetahuinya. Jangan mempertanyakan dirimu sendiri, sejak Rune diaktifkan, kamu adalah keturunan bangsawan suku Jiuli. Hidupmu tidak akan lebih murah dari orang lain, setidaknya, tidak lebih murah dari orang ini. Longchen mengatakan ini dan mengulurkan tangan untuk menjemput Longzaye, yang seperti anjing mati. Pada saat ini, tulang naga di alam liar semuanya hancur, dan Dantian juga diledakkan. Itu benar-benar sia-sia, kalau orang lain gelombang pasti sudah lama mati. Tapi energi naga setengah langit di tubuhnya menggantung hidupnya. Tentu saja, meski dia ingin mati, KL Siwei tidak akan setuju. Terakhir kali, Longgu Siwei terus membujuk Longchen untuk tidak membunuhnya, menunggunya dicerna sebelum menelan energinya. Saat ini, Longzaye telah menyebabkan bencana besar, membuat tulang naga Siwei sangat tidak nyaman. Jika dia membunuhnya terakhir kali, Fang Liude mungkin tidak mati, jadi dia jujur sekarang. Berpura-pura mati tanpa mengucapkan sepatah katapun, tidak membantu Longchen melakukan apapun, jangan mencari masalah. Setelah Longchen selesai berbicara, dia tahu bahwa semua orang akan mencerna berita untuk sementara waktu, jadi dia mencari pendapat Yuying dan yang lainnya, dan menemukan tempat. Itu adalah tempat favorit Fang Lude untuk datang selama hidupnya. Dia bahkan berkata sambil tersenyum bahwa jika dia meninggal suatu hari nanti, dia akan dimakamkan di sini. Setelah Fang Liude dimakamkan, Longchen melemparkan Longzaye ke depan kuburan, mengabaikan ratapan dan rasa malu Longzaye, dan bulan jahat lunas menembus punggung Longzaye. Uff! Energi naga langit transparan Longzaye menghilang dalam sekejap, dan tubuh Longzaye membeku sebelum dia jatuh ke kuburan. Longchen melangkah maju, baru saja akan mengatakan beberapa kata kepada Fang Liude untuk menghibur undetnya, ketika tiba-tiba nafas agung yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas kepala mereka, Longchen dan yang lainnya terkejut, dalam nafas itu, tanpa diduga ada beberapa yang memiliki naga langit Ki. Semua orang menoleh untuk melihat ke atas kepala mereka, dan Longchen tiba-tiba melihat kerumunan besar orang, termasuk beberapa makhluk yang sangat menakutkan. Di belakang mereka, ada sekelompok musuh muda, puluhan ribu orang. Debu naga. Tiba-tiba, suara penuh kejutan datang dari sekelompok orang. Bab 4.985, bertemu seorang teman lama. Longchen melihat sekelompok orang, dan hal pertama yang dia lihat adalah Lord Tian Xi di depan. Di belakangnya, ada orang-orang kuat dengan berbagai kostum. Nafas mereka begitu mengerikan sehingga mereka semua adalah keberadaan dari empat orang suci surgawi. Lord Tian Xi juga melihat Longchen, dan juga melihat Longchen membunuh Longzai Ye sendiri. Pada saat itu, kulit kepalanya mati rasa, dan dia tahu bahwa Longzai Ye mulai mati lagi setelah dia pergi. Bergantung pada situasinya, dia akhirnya berhasil kali ini. Lord Tian Xi ingin berpura-pura tidak bisa melihatnya, tetapi orang lain melihatnya. Kali ini, itu menyebabkan kejutan besar. Para orang suci surgawi yang memiliki kekuatan kapal surgawi terbunuh. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka, dan mereka masih berada di wilayah keluarga panjang. Di antara sekelompok murid muda, seorang wanita cantik berpakaian mewah, ketika dia melihat Longchen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dan memanggil namanya. Longchen mengikuti suara itu dan melihat wanita itu. Longchen juga tidak percaya. Wanita itu tidak lain adalah Feng Fei. Uhuk-uhuk, semuanya, jangan tunda di sini, Patriark sudah lama menunggu, ayo lakukan urusan kita dulu. Lord Tian Xi terbatuk dengan canggung dan memimpin kerumunan itu. Orang-orang kuat itu bukan orang bodoh, mereka semua melihat ada masalah di sini, tetapi karena muka, sulit untuk bertanya lebih banyak, jadi mereka hanya bisa mengikuti Tuan Tian Xi. Itu adalah Feng Fei yang tidak peduli dengan pandangan orang lain, jadi dia menukik ke bawah dan datang ke sisi Longchen. Melihat Longchen, matanya yang indah penuh kejutan. Senang melihatmu di sini. Feng Fei sangat bersemangat ketika dia melihat Longchen, tetapi ketika dia melihat makam dan tubuh Longzai, dia merasa sedikit malu dan buru-buru menahan kegembiraannya. Maaf, aku sangat bersemangat. Longchen memandang Feng Fei, dan ada sentuhan kehangatan di matanya. Meskipun hubungan Feng Fei dengannya agak rumit, itu bukanlah musuh atau teman. Longchen sendiri merasa sangat tidak jelas tentang posisinya. Tapi melihat Feng Fei, seorang teman lama yang telah naik dari dunia fana ke dunia abadi, Longchen juga sedikit bersemangat, apalagi setelah mengalami perubahan, dia merasakan kebaikan yang tak bisa dijelaskan terhadap kedatangan Feng Fei. Ketika Feng Fei datang, Longziwei langsung tertarik dengan temperamennya yang mulia, tetapi ketika dia memperhatikan aura Feng Fei, dia ngeri menemukan bahwa dia adalah putra takdir, dan aura takdir sangat kuat, lebih dari itu. Dia baru saja membunuh terlalu kuat. Jelas, dia telah dipromosikan menjadi putra takdir untuk sementara waktu, tetapi dia adalah peri yang luar biasa, di depan Longchen, dia tampak sangat terkendali, dan saya tidak tahu apakah dia salah, di matanya yang indah. Bahkan tidak merahasiakan kekagumannya pada Longchen. Putra takdir yang kuat, yang sebenarnya sangat memuja Longchen, mengabaikan pandangan aneh orang lain, dan meninggalkan tim untuk berbicara dengan Longchen, yang membuat Longziwei mengenal bosnya lagi. Senang bertemu denganmu di sini. Longchen menatap wajah Feng Fei dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Feng Fei memandang Longchen, dan tiba-tiba senyum lembut muncul di wajahnya. Dia sepertinya mengerti sesuatu dan berkata dengan lembut. Dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi dewa perang yang tak terkalahkan, dan tidak ada kesulitan yang akan menghentikanmu untuk maju, kan? Longchen tiba-tiba menemukan bahwa Feng Fei mengenalnya dengan sangat baik, dia mengangguk, dan dia akan selalu menghadapi segala macam pasang surut dan rasa sakit di jalan kultivasi, yang tidak dapat dihindari. Ini adalah kasus Lu Zikiong dan Fang Liu De. Jika dia ingin menghilangkan rasa sakit ini, dia harus menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk membuat hukum sendiri, dan tidak ada yang berani melanggar hukum ini. Kenapa kamu datang ke sini? Longchen bertanya. Feng Fei memandangi orang-orang di sekitarnya dan berkata, ayo bicara sambil berjalan. Longchen tahu bahwa ini mungkin melibatkan beberapa rahasia, dan terlalu banyak orang tidak nyaman untuk mengetahuinya. Longchen mengeluarkan cincin luar angkasa dan memberikannya kepada Longziwei. Kamu bertanggung jawab untuk mengatur semua orang. Ada semua yang Anda butuhkan di sini. Jika terjadi sesuatu, segera aktifkan simbol komunikasi. Aku akan bergegas secepat mungkin. Cincin luar angkasa Longchen penuh dengan chaos spirit seton dan berbagai pil roh, cukup bagi mereka untuk menggunakannya selama beberapa bulan. Setelah mempercayakan semua orang ke Longziwei, Longchen dan Feng Fei berjalan berdampingan dan berjalan menuju keluarga panjang. Adapun untuk membunuh Longziwei, Longchen meminta keluarga Long untuk menyelesaikan akun tersebut. Longziwei sangat sombong terhadap tentara bayaran, sama sekali mengabaikan hukum yang diperjuangkan Longzantian untuk mereka, jadi apa yang dikatakan keluarga panjang itu seperti kentut. Untungnya, Fang Liude menenangkan semua orang sebelum dia mati, jika tidak, semua tentara bayaran ini akan mati di tangan Longziwei. Longchen tidak dapat mengetahuinya, mereka adalah keturunan Jiuli, meskipun mereka tidak memiliki darah Jiuli, tetapi mereka memiliki rune Jiuli di tubuh mereka, maka itu berarti mereka semua adalah satu keluarga, mengapa keluarga panjang memperlakukan mereka seperti ini. Feng Fei berjalan berdampingan dengan Longchen, dengan tangan di belakangnya, berjalan dengan ringan, terkadang melompat satu atau dua langkah, seperti seorang gadis muda dengan senyum malu-malu di wajahnya, dan sesekali mengintip ke arah Longchen. Longchen awalnya tertekan, tetapi penampilan Feng Fei membuatnya tertawa, mengapa kamu menatapku seperti ini? Ini adalah kesempatan langkah untuk berduaan denganmu. Saya sangat senang. Sudah lama kita tidak mengenal satu sama lain gelombang dari dunia fana ke dunia abadi, ini adalah pertama kalinya memiliki kesempatan untuk mengobrol sendirian. Feng Fei Hihi berkata sambil tersenyum, dia, yang selalu bermartabat, tiba-tiba menjadi nakal, dan ternyata kecantikannya berbeda. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, di negeri Dongeng, betapa bangganya empat dewa Long, Ye, Jiang, Zhao, dan Zhao, dan pada saat itu, saya hanyalah seorang gangster yang keluar dari kerajaan sekuler. Akhirnya ada persimpangan, dan hampir semuanya adalah kebencian, tapi saya ingin berterima kasih untuk satu hal, terima kasih, dan jangan pernah membenci saya. Petik 2 Bagaimana aku bisa membencimu? Sudah terlambat untuk mencintaimu, kata Feng Fei dengan wajah menggoda, tapi itu terlihat seperti lelucon, tapi wajahnya sudah merah. Longchen sedikit malu, dia tidak tahu apakah orang ini serius. Dengan cara ini, dia tidak bisa menjawab panggilan. Melihat penampilan Longchen yang terdiam, Feng Fei tersenyum dan berkata, aku bercanda, ada begitu banyak orang kepercayaan di keluargamu. Yang disebut serigala memiliki lebih banyak daging dan lebih sedikit daging. Dengan kekuatanku, sulit mendapatkan sepotong kue, jadi lupakan saja. Ayo pergi. Apa itu serigala dengan lebih banyak daging dan lebih sedikit daging? Metafora ini tidak baik. Longchen menggelengkan kepalanya dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Feng Fei tanpa sadar. Suasana hati Longchen yang tertekan jauh lebih baik. Setelah bercanda, Feng Fei berkata dengan tegas, berbicara tentang bisnis. Saya tidak tahu apakah kita adalah musuh di kehidupan sebelumnya. Singkatnya, kali ini, saya khawatir Anda akan menjadi sasaran lagi. Target, mengapa Anda menargetkan saya? Longchen berkata dengan bingung. Feng Fei memandang Longchen, menunjuk ke logo murid keluarga Jiang di lengan bajunya, dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mata Longchen membelalak, dia memikirkan pakaian para murid itu, dan dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Tidak mungkin. Bab 4.986, Dewa Impian. Hehehe, mungkin ini takdir. Melihat penampilan terkejut Longchen, Feng Fei tersenyum. Dia tahu bahwa Longchen mengerti segalanya. Empat Dewa, tunggu, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Longchen bertanya. Anda bertanya, saya tahu semua yang saya tahu, dan saya memiliki segalanya untuk dikatakan. Kata Feng Fei dengan sangat sederhana. Keluarga Jiangmu juga keturunan Jiuli. Longchen bertanya. Sepertinya kamu akhirnya mengerti latar belakangmu sendiri. Tentu saja, keempat Dewa itu adalah keturunan Jiuli, tetapi bakat dan fisik mereka berbeda, dan kekuatan magis yang mereka warisi juga berbeda. Keluarga Jiang, Ye, dan Zhao pada dasarnya diwarisi melalui Rune, dan keluarga naga Anda memiliki keunggulan dibandingkan kami, dan itu adalah warisan darah. Feng Fei berkata, warisan darah, mengapa saya tidak tahu? Longchen menatapnya. Aku juga tidak tahu tentang ini. Bagaimanapun, dalam warisan tiga keluarga kita, tercatat bahwa keluarga naga Anda memiliki satu warisan garis keturunan lebih banyak dari kita. Sebenarnya, persyaratan sertifikasi sangat sederhana. Seperti ayahmu, kalian berdua memiliki darah tertinggi yang penuh warna. Selama Anda mengaktifkan Rune di dantian Anda, Anda akan mewujudkan visi, tidakkah Anda mengerti? Feng Fei berkata, dantian, kuncinya adalah saya harus berbakat. Longchen terdiam beberapa saat, tetapi Longchen tiba-tiba memikirkan ayahnya. Setelah ayahnya diselamatkan, kecepatan kultivasinya melonjak terlalu luar biasa, dan kekuatannya jauh di belakangnya. Mungkinkah itu terkait dengan warisan darah? Mungkin ayahnya yang benar-benar membangkitkan warisan Jiuli. Melihat Feng Fei menatapnya, Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya kamu tidak tahu, aku telah digali dari akat spiritual, tulang spiritual, dan darah spiritualku sejak aku masih kecil, dan dantian ku adalah kosong dan tidak ada apa-apa. Itu diambil kembali, tapi sudah terlambat. Feng Fei berkata dengan sakit hati di matanya, maaf, saya lupa tentang ini. Feng Fei tiba-tiba berpikir bahwa Rune di dantian mereka telah tertidur lelap sebelumnya. Pada saat itu, karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membangunkan mereka, energi mereka hampir tidak cukup untuk membuat mereka tidak menghilang. Longchen berbeda dari mereka. Dia telah kehilangan darah spiritual, akan spiritual, dan tulang spiritual sejak dia masih kecil, dan dia dibesarkan di dunia sekuler. Jika Rune warisan tidak dipelihara, itu akan layu. Untuk sementara waktu, dia merasa semakin menyedihkan untuk Longchen. Tidak apa-apa, setidaknya aku tidak lebih buruk dari orang lain. Saya telah kehilangan Murbei di timur, dan banyak hal di dunia ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Longchen berkata sambil tersenyum. Melihat senyum di wajah Longchen, Feng Fei juga tersenyum. Alasan mengapa dia mengagumi Longchen adalah karena ketekunannya, tidak pernah tunduk pada takdir, dan berani menantang semua ketidakadilan di dunia. Dan karakter Longchen tidak dimiliki oleh siapapun yang pernah dia temui, tidak peduli arogansi macam apa. Longchen tampaknya memiliki kelebihan semua orang di dunia ini, tetapi juga kekurangan semua orang. Dia adalah kombinasi dari kontradiksi, tetapi dia memiliki persona pribadi yang tak tertahankan. Apa tujuan dari tiga protos yang datang ke keluarga panjang kali ini? Apakah ini akan menjadi kompetisi sebelum menuju keabadian? Longchen bertanya. Kamu sangat pintar, kamu bisa langsung menebak. Kempat keluarga akan berdiskusi dengan ramah dan belajar dari satu sama lain. Yang paling penting adalah perdebatan antara anak-anak takdir adalah kontes antara kekuatan takdir, yang dapat merangsang rolet takdir untuk mewujudkan visi secepat mungkin. Feng Fei berkata. Sebuah visi diwujudkan. Longchen terkejut dan berkata, apakah putra takdir memiliki penggalian yang lebih dalam? Feng Fei berkata, putra takdir yang sebenarnya adalah orang yang memadatkan visi takdir yang lengkap untuk disebut putra takdir. Kita semua, terus terang, semua adalah anak-anak dari pemilihan awal, dan sangat penting bahwa tidak semua rolet takdir semua orang dapat memadatkan visi takdir. Menurut legenda, jumlah penglihatan takdir sudah pasti, dan tidak akan pernah ada dua penglihatan yang identik di dunia. Dan setiap visi takdir memiliki nama uniknya sendiri. Saat terbangun, roda takdir akan mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Menurut generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua, Destiny Rowlet kosong kami hanyalah puncak gunung es dibandingkan dengan Destiny Rowlet dari Awakening Vision, dan itu tidak signifikan. Petik 2 Aku akan pergi, sepertinya aku selalu meremehkan putra takdir. Longchen tersentak, jika itu benar seperti yang dikatakan Feng Fei, potensi putra takdir akan terlalu menakutkan. Momo ngomong, setelah kita berdiskusi kali ini, kita akan memasuki dunia berbeda yang dimiliki oleh empat dewa untuk mengatasi malapetaka bersama. Hukum di sana sangat cocok untuk kita. Apakah Anda akan bersama ketika saatnya tiba? Feng Fei bertanya. Aku mungkin tidak akan pergi. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia dan Monian telah membuat janji untuk pergi ke alam iblis api surgawi di lembah Pilbrahma bersama. Adapun untuk melampaui malapetaka, bagi Longchen, di mana-mana sama, lebih baik pergi ke sarang musuh untuk mengatasi malapetaka. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat mengambil grup. Mendengar apa yang dikatakan Longchen, ekspresi kekecewaan muncul di mata Feng Fei, dan kemudian dia bertanya. Kalau begitu, apakah kamu siap memasuki dunia rahasia Akademi Lingqiao? Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengatakan ini, aku tidak ingin berbohong padamu. Bukannya Longchen tidak bisa mempercayai Feng Fei, tetapi semakin banyak orang tahu tentang hal semacam ini, semakin berbahaya. Lagi pula, ini bukan urusannya. Mendengarkan kata-kata Longchen, Feng Fei tidak hanya tidak marah, tetapi juga memiliki senyum di wajahnya. Apakah kamu tidak akan pernah berbohong padaku? Saya tidak bisa memastikannya. Jika suatu hari Anda menjadi musuh saya, maka tidak ada cara untuk menjaminnya. Bagaimanapun, saya sangat kejam sehingga saya bahkan membohongi diri sendiri. Longchen tertawa. Longchen mengatakan ini, yang membuat Feng Fei terkikik sebentar gelombang namun, sambil tersenyum, dia segera menahan tawanya, karena sudah ada sekelompok orang yang berdiri di depan mereka. Ternyata mereka berdua sedang berbicara dan tertawa, waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah sampai di lapangan pengadilan dalam keluarga panjang. Murid dari tiga keluarga berada di Alun-Alun, mengagumi pemandangan halaman dalam keluarga panjang. Di Alun-Alun, murid-murid keluarga panjang dengan antusias memperkenalkan bangunan-bangunan keluarga panjang ini, nama mereka, kegunaannya, asal-usul sejarahnya, dan sebagainya. Hanya saja para murid dari tiga keluarga besar semuanya melihat sekeliling dengan acuh-ta'acuh. Namun, ketika Long Chen dan Feng Fei berjalan berdampingan ke Alun-Alun, sekelompok besar pria dan wanita muda mengenakan pakaian yang sama dengan Feng Fei segera mengepung mereka. Long Chen memandang orang-orang ini, dan saya harus mengatakan bahwa murid muda dari keluarga Jiang memang kuat. Ribuan orang kuat semuanya berada di atas takdir bintang sembilan. Ada lebih dari selusin orang seperti Feng Fei, dan Long Chen sedikit terkejut. Tampaknya kekuatan keluarga Jiang jauh lebih kuat daripada keluarga panjang. Saudari Feng Fei, dia adalah Long Chen yang Anda sebutkan. Itu tidak terlihat bagus, bukan? Petik 2. Long Chen melirik pria itu dan mau tidak mau melihat Feng Fei, pria ini sepertinya telah banyak membantuku memenangkan musuh. Iya, dia adalah idolaku, dewa laki-laki dalam mimpiku, apakah kamu tidak yakin? Feng Fei berbicara dengan senyum jahat di matanya. Dia mengulurkan tangan giyoknya dan memeluk lengan Long Chen dengan penuh kasih sayang. Pada saat itu, ekspresi murid-murid Jiang berubah. Bab 4987, Jiang Wuliang. Long Chen memandang Feng Fei dengan senyum berbunga-bunga dan hampir memarahi orang lain. Bukankah ini sangat rumit? Awalnya, kelompok orang ini terlihat buruk, dan dia bahkan membenci dirinya sendiri. Umumnya keluarga bangsawan sangat xenofobia, dan semakin kuat kekuatannya, semakin xenofobia mereka, terutama bila ada putri surga dalam keluarga tersebut. Jika ada yang berani mengganggunya, kelompok murid muda itu sepertinya akan diretas. Kuburan leluhur sama marahnya. Bahkan di banyak keluarga, jika perempuan menikah di luar sama saja dengan menamparkan murid-murid muda dari keluarganya sendiri, karena itu menunjukkan bahwa mereka tidak cukup baik, jika tidak perempuan tidak akan menikah di luar. Sejauh menyangkut wanita, tidak ada cara untuk memilih orang yang baik dalam keluarga, jadi Anda tidak perlu merasa dirugikan. Jadi, apakah seorang wanita menikah atau direkrut secara internal, itu adalah tanda ketidakmampuan pria dari generasinya sendiri, sedangkan Feng Fei memiliki wajah yang cantik, dengan temperamen yang mulia dan tidak sombong, dan dia pertama kali datang ke Kaisar. Rumah Tian Jiang, yang membangkitkan kekaguman banyak pria, dan dikenal sebagai kecantikan pertama dari keluarga Jiang. Sekarang kecantikan nomor satu dari keluarga Jiang memegang lengan seorang pria, dan wajah murid keluarga Jiang ditampar. Long Chen terdiam beberapa saat, dan menatap Feng Fei dengan mata sipit. Feng Fei menjulurkan lidahnya dengan main-main, dengan tatapan naif. Long Chen tahu bahwa pria ini sendiri keras kepala. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuh mereka semua? Long Chen berkata kepada Feng Fei dengan marah. Jangan takut, semuanya terkendali. Feng Fei terkikik. Hei, Long Chen, aku ingin berduel denganmu. Seorang pria kekar dengan tombak raksasa berdiri. Long Chen melirik pria itu, um, putra takdir, kekuatannya tidak buruk. Kamu tidak perlu berduel, kamu sudah menang. Long Chen mengabaikan sekelompok idiot yang tumbuh di rumah kaca, dan hanya berjalan maju. Kau pengecut, melihat Long Chen mengabaikannya, pria itu berteriak dengan marah. Hei, hei, sudah cukup, jangan bersumpah. Feng Fei buru-buru mengingatkan. Dia tahu temperamen Long Chen. Ketika orang biasa mempermalukannya, dia tidak akan peduli sama sekali, tetapi jika seseorang mempermalukan orang-orang di sekitarnya, maka Long Chen akan melakukan kekerasan. Maka semuanya di luar kendali. Kamu pengecut, datang dan bertarunglah denganku. Jika Anda dapat mengambil tiga gerakan saya, saya akan berlutut dan bersujud kepada Anda. Pria itu berteriak keras. Tidak jarang, Long Chen menggelengkan kepalanya. Anda. Pria besar itu sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa ketika dia melihat bahwa Long Chen lembut dan keras. Long Chen, kan, aku pernah mendengar tentangmu. Long Chen berjalan maju, Feng Fei menempel pada Long Chen seperti pengikut, dan tiba-tiba sebuah suara tanpa fluktuasi emosional datang. Long Chen menoleh untuk mencari suara, dan melihat seorang pria berambut hitam berwajah pirang duduk bersila di alun-alun. Tidak ada murid keluarga Jiang di sekitarnya. Tampaknya murid keluarga Jiang lainnya sedikit takut padanya. Awalnya, pria itu memejamkan mata dan bermeditasi. Ketika Long Chen menatapnya, dia membuka matanya. Matanya menusup ke mata Long Chen seperti pedang tajam. Jika keinginan Long Chen tidak cukup kuat, dia akan langsung menyebabkan keinginan itu runtuh dan berteriak. Namun, dalam hal kemauan keras, Long Chen tampaknya tidak mematuhi siapapun dalam hidupnya. Menghadapi tatapan pria itu, Long Chen tidak menghindar atau melakukan serangan balik, hanya menatapnya dengan sangat tenang. Siapa yang mengatakannya? Long Chen merasakan nafas bertahun-tahun padanya. Jelas, orang ini bukanlah pembangkit tenaga listrik modern, tetapi pembangkit tenaga listrik kuno yang tersegel. Yang mengejutkan Long Chen adalah mata orang ini seterang air, dan ada tirai air samar di dalamnya. Long Chen tidak bisa merasakan kekuatan sejatinya melalui matanya. Ada sangat sedikit orang yang bisa menyembunyikan kekuatan mereka di depan Long Chen, dan di antara level yang sama, mereka yang bisa melakukan ini bahkan lebih jarang. Dapat dilihat bahwa orang ini sangat kuat. Dengarkan apa yang dia katakan. Pria itu memandang Feng Fei dan berkata, Long Chen memandang Feng Fei, ini kamu lagi, apa yang ingin kamu lakukan? Long Chen terdiam. Apa yang dia katakan tentang aku? Long Chen bertanya. Ketika dia pertama kali memasuki rumah Jiang saya, dia mengatakan sesuatu, siapapun yang ingin menjadi suaminya harus mengalahkan seseorang. Pria itu memandang Long Chen dan berkata, semuanya dikatakan dan dilakukan, bahkan jika Anda memikirkannya dengan jari kaki, Anda tahu siapa orang ini. Pria itu melanjutkan, kemudian, dia juga mengucapkan sebuah kalimat, dia berkata bahwa di dunia ini, di peringkat yang sama, mungkin ada seseorang yang mungkin terikat dengan Long Chen, tetapi dia tidak pernah percaya bahwa ada orang di dunia ini. Bisa mengalahkan Long Chen. Aku akan pergi, kamu benar-benar kulit sapi, terima kasih. Long Chen memandang Feng Fei dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Ini terlalu sombong. Jika Feng Fei dapat mengubah Long Chen di kalimat terakhir menjadi Monian, Long Chen percaya bahwa Monian akan bersemangat dan dapat bersujud kepada Feng Fei. Dia paling menyukainya dalam hidupnya. Kata-kata sombong. Feng Fei adalah kecantikan nomor satu dari keluarga Jiang kami. Kamu harus siap secara mental. Pria itu berkata, saya siap secara mental. Jika ada yang menantang saya, saya akan mengaku kalah. Siapapun yang menginginkannya akan mengambilnya. Long Chen mengangkat bahu. Kayu peri. Bagaimanapun, Feng Fei bercanda. Mengapa dia harus membuat masalah untuk hal semacam ini? Long Chen mengatakan ini, pria itu tertegun, tetapi Feng Fei sangat marah sehingga dia meninju Long Chen. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia berjalan melintasi alun-alun di depan mata semua orang, dan ada orang kuat dari keluarga Ye dan keluarga Zhao di kejauhan, tetapi Long Chen tidak repot-repot melihat mereka. Meskipun Feng Fei digoda oleh Long Chen, dia tidak marah dan berjalan berdampingan dengan Long Chen, berkata. Nama orang itu adalah Jiang Wu Wang, dan dia adalah ahli nomor satu di keluarga Jiang kami. Gelombang adalah kesombongan yang disegel di saman kuno. Long Chen menganggup dan berkata, nama ini bagus, orang ini terlihat cukup tenang, agak cerdas, tidak seperti orang-orang itu, yang seperti banteng yang sedang jatuh cinta, semua orang ingin bertarung. Petik 2. Apa katamu? Sangat jelek, kata Feng Fei dengan ekspresi marah. Keduanya sedang berjalan ketika mereka tiba-tiba melihat sekelompok wanita muda, memegang nampan cantik berisi makanan lesat, dan langsung masuk ke aula. Long Chen berkata kepada Feng Fei, ayo, makan sesuatu dulu, dan mengobrol sambil makan. Long Chen dan Feng Fei masuk. Tidak ada seorang pun di aula. Hanya ada meja bundar besar. Meja itu penuh dengan berbagai makanan lesat. Ada ratusan dari mereka. Garis miring. Long Chen, apakah kamu rukun di keluarga panjang? Itu harus diteteskan. Makan dulu, sebentar akan dingin. Long Chen memberi isyarat kepada Feng Fei untuk duduk, dan dia tidak sopan, menuangkan anggur dan makan, dan menyapa Feng Fei dengan sopan. Long Chen bertanya tentang situasi saat makan. Ternyata di antara empat keluarga besar, ada Tianjiao Kuno yang telah disegel. Ada empat di keluarga Jiang. Yang dilihat Long Chen adalah keberadaan terkuat. Pusat kekuatan keluarga Zhao dan keluarga Jiang masing-masing adalah Zhao Qingtian dan Ye Lingqiao. Ketika Long Chen mendengar nama mereka, dia tidak bisa menahan cemberut. Feng Fei mau tidak mau bertanya, ada apa? Mendengarkan nama kedua orang ini, saya pikir mereka akan bertabrakan dengan saya. Kata Long Chen. Feng Fei tiba-tiba merasakan ledakan tawa, hanya sebuah nama, bagaimana bisa begitu serius? Long Chen, apa yang kamu lakukan? Saat Long Chen dan Feng Fei sedang makan dan mengobrol, sebuah suara putus asa datang, dan suaranya hampir menangis. Bab 4.988, ikuti saya. Seorang lelaki tua dari keluarga panjang bergegas masuk dengan marah dan menemukan bahwa Long Chen dan Feng Fei sedang makan dan minum, gemetar karena marah. Ternyata ini jamuan untuk tuan dari keluarga besar. Orang tua yang bertanggung jawab atas masalah ini. Semuanya sudah siap. Satu ceroboh? Biarkan Long Chen masuk. Long Chen tidak bertanya tempat apa ini, hanya duduk dan makan. Orang tua itu sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi, sepertinya dia ingin memotong Long Chen untuk membuat hidangan. Feng Fei sedang memetik sayuran. Setelah mendengarkan nada lelaki tua itu, dia menatap Long Chen lagi. Pada saat itu, dia mengerti, dan dia langsung merasa malu. Menghadapi pertanyaan dari lelaki tua itu, Long Chen dengan tenang berkata, bukankah ini lapar? Saya hanya melihat itu sudah siap, jadi saya hanya memakannya. Momo ngomong, apakah kamu sudah memakannya? Mengapa Anda tidak duduk? Mari makan bersama. Aku akan memakan kepalamu. Pria tua itu meraung. Pada saat ini, Lord Tianxi datang, hanya untuk melihat lelaki tua itu meraung, dan melihat Long Chen duduk di kursi makan dengan gembira, dia tercengang. Tuan Tianxi, Anda dapat memanggil tembakan untuk saya, perjamuan akan segera dimulai, tetapi perjamuan. Perjamuan, orang tua itu menunjuk ke arah Long Chen, dan keluhannya membuat matanya berkaca-kaca. Sekilas Lord Tianxi tahu apa yang sedang terjadi, dan tidak masuk akal untuk marah saat ini, dia berkata. Cepat dan ganti ruang perjamuan dan siapkan meja makan baru. Aku akan pergi dan menunda dengan mereka sedikit lebih lama. Anda tidak perlu khawatir, hidangannya harus indah dan layak, dan tidak membuat orang tertawa. Orang tua itu baru saja pergi, tetapi sebelum pergi, dia menatap Long Chen dengan ganas. Jelas, dia ingat kebencian ini. Tuan Tianxi sangat kebetulan, mari kita duduk dan makan bersama, saya hanya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Long Chen mengulurkan tangannya dan menarik kursi di sampingnya. Lupakan saja, lain kali ayo pergi, aku akan berurusan dengan mereka, kamu tidak perlu khawatir, makan perlahan, dan temani para tamu. Lord Tianxi berkata kepada Long Chen, lalu menganggup ke Feng Fei dan berbalik. Meninggalkan. Makanlah, kali ini kamu bisa memakannya dengan percaya diri. Long Chen tersenyum. Feng Fei memandang Long Chen dan tidak bisa tertawa lagi. Butuh waktu lama untuk menghentikan tawanya, aku sangat mengagumimu. Selama bertahun-tahun, kamu masih seburuk dulu. Sepertinya itu bukan kata yang bagus. Long Chen makan dan minum sendiri. Setelah melewati kota tentara bayaran, suasana hati Long Chen naik turun, dan dia mengubah kesedihan dan amarahnya menjadi makanan, sehingga dia bisa merasa lebih baik. Awalnya, Long Chen ingin mempertanyakan Tuan Tianxi, mengapa Long Zaye memimpin murid-muridnya untuk secara terang-terangan menindas tentara bayaran dan membunuh orang sesuka hati. Mengapa apa yang disebut kekuatan yang dimiliki oleh empat orang bijak surgawi menjadi tidak valid ketika mereka mendatangi ayahnya. Tuan Tianxi ini adalah sesepuh yang terhormat. Dia memiliki temperamen yang baik, jadi dia tidak memarahimu, kata Feng Fei. Dia menghentikan kehilangan waktu. Lagi pula, kami sudah makan sayuran. Tidak ada gunanya memarahiku. Dia bahkan menyinggung saya. Lebih baik menjadi bantuan. Dengan cara ini, saya harus berterima kasih padanya, dan Anda juga harus mengingat kebaikannya. Long Chen menyesap dan merasa anggurnya tidak enak, jadi dia mengambil anggurnya sendiri dan menuangkan segelas untuk Feng Fei. Long Chen, tahukah kamu apa identitas Tuan Tianxi ini? Mengapa hanya budidaya sage bumi, tetapi patriar kita juga harus sopan padanya? Feng Fei tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya, saya belum bertanya, dan saya tidak tertarik untuk bertanya. Bagaimanapun, saya tidak bisa tinggal di rumah Long untuk waktu yang lama. Aku akan pergi setelah menyelesaikan semuanya. Aku terlalu malas untuk bertanya tentang beberapa hal. Feng Fei melihat ada ratusan hidangan di atas meja, dan mereka berdua tidak bisa menyelesaikannya, jadi dia menyarankan untuk memanggil beberapa saudari untuk makan, tetapi Long Chen tidak peduli, biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi Feng Fei menggunakan metode rahasia untuk memanggil lebih dari selusin murid perempuan dari keluarga Jiang untuk berlari, tetapi begitu murid perempuan dari keluarga Jiang datang, Long Chen menyesalinya. Novel Roman Gratis Untuk Dibaca Saudara Long Chen, saya mendengar bahwa ketika Anda lahir, Anda digali dari darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Anda. Sebelum Anda berusia 15 tahun, Anda tidak menginjakan kaki di jalan kultifasi. Apakah ini benar? Saudara Long Chen, saya mendengar bahwa Anda memiliki begitu banyak orang kepercayaan sehingga Anda tidak dapat menghitungnya dengan kedua tangan. Semuanya indah, tapi di dalam hatimu, siapakah cinta di hatimu? Saudara Long Chen, kami berada di jalan sebelumnya dan melihat bahwa Anda tampaknya telah membunuh orang kuat yang memadatkan energi naga di langit. Siapa orang itu? Kakak Long Chen, kamu tampan, tampan, dan heroik. Saya mendengar bahwa Anda masih seorang dan siu. Dengan bakat sepertimu, kamu harus memiliki sekelompok istri dan selir. Saya ingin bertanya, apakah kita masih memiliki kesempatan? Jika ada kesempatan, bagaimana prosesnya? Butuh janji. Petik 2. Petik 2. Murid perempuan dari keluarga panjang datang dan tidak makan, dan langsung menanyakan berbagai pertanyaan kepada Long Chen. Pada saat itu, kepala Long Chen berdengung, seolah hendak meledak. Bahkan jika Long Chen telah melalui seratus pertempuran, dia tidak tahan dengan kehancuran seperti ini. Melihat Long Chen melarikan diri, Feng Fei tidak bisa menahan tawa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen yang tak terkalahkan akan mengalami hari yang memalukan. Long Chen keluar dengan tergesa-gesa, bergegas, tiba-tiba sesosok melintas di depannya, dan Long Chen hampir bertabrakan dengan orang itu. Dan orang yang hampir ditabrak Long Chen ternyata adalah seorang wanita dengan gaun panjang seperti salju. Wanita itu memiliki sanggul tinggi, mata phoenix dan alis liu, kidung kiong dan mulut ceri, ternyata adalah seorang wanita muda yang sangat cantik. Kecantikan itu indah, yaitu, ada kesombongan dingin dari seseorang yang telah lama berada di posisi atas, pandangan acuh tak acuh yang menolak orang ribuan mil jauhnya, dia menatap Long Chen tanpa ekspresi, alisnya sedikit mengerutkan kening, dan dia tampak sangat tidak senang. Long Chen baru saja memikirkan hal-hal, tetapi saya tidak berharap seseorang datang ke sudut ini gelombang Long Chen hendak meminta maaf ketika dua sosok muncul di belakang wanita itu, dan salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Apakah kamu berjalan tanpa mata? Long Chen tiba-tiba terbakar, kamu berjalan dengan matamu, jadi tidak akan seperti ini, jalan itu milik keluargamu. Long Chen kemudian memperhatikan bahwa di belakang wanita itu ada dua pria muda dengan kostum keluarga panjang. Yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa mereka semua adalah anak takdir. Dari perspektif nafas, mereka disegel. Pembangkit tenaga listrik kuno. Pria itu ditentang oleh Long Chen, dan dia sangat marah. Dia hendak memarahi, tapi dihentikan oleh wanita yang melambaikan tangannya. Dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Long Chen dan berkata, kamu adalah debu naga yang mereka sebut itu. Long Chen tertegun sejenak, lalu melihat kedua pembangkit tenaga listrik di belakangnya. Long Chen berkata, kalau begitu kamu adalah Long Tian Rui di mulut mereka. Long Chen tidak menyangka dia akan melihat Tianjiao legendaris dari keluarga Long di sini. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah bahwa nafas Long Tian Rui ini sangat ditekan, jika tidak, dia tidak akan mengikutinya. Dia memukul. Bahkan dia lebih kuat dari Jiang Wuang dari keluarga Jiang. Jiang Wuang masih perlu membuat rintangan untuk memblokir induksi Long Chen. Dan Long Tian Rui ini memiliki aura alami yang sepertinya menyatu dengan langit dan bumi. Bahkan jika dia berdiri di depannya, dia tidak bisa merasakan auranya. Dapat dilihat bahwa tidak ada orang yang hampa di bawah reputasinya. Long Tian Rui ini sangat kuat. Pengukuran. Kamu baik, apakah kamu bersedia mengikutiku? Long Tian Rui memandang Long Chen Dao, dan ketika dia berkata demikian, dua orang di belakangnya tiba-tiba menjadi sedikit gugup, dan bahkan ada semacam kecemburuan di mata mereka. Memotong. Long Chen hanya mengeluarkan suara dan berjalan melewatinya. Bab 4.989, sulit menunggang harimau. Seseorang sebenarnya ingin merekrut Long Chen sebagai pengikut. Long Chen hampir tidak tertawa. Long Tian Rui ini terlihat terlalu tinggi pada dirinya sendiri. Long Chen mengabaikannya dan hanya berjalan melewati Long Tian Rui, tetapi salah satu pria itu mengambil langkah dan segera menghalangi jalannya. Gulungan. Long Chen mengulurkan tangannya dan mendorong, pria itu mendengus dingin dan menamparnya. Ledakan. Kaki Long Chen bergetar, dan pria itu didorong keluar lima atau enam langkah oleh telapak tangan Long Chen, dan wajahnya tidak percaya. Ini adalah benturan kekuatan naluriah, yaitu kekuatan yang dipancarkan tubuh seseorang secara otomatis saat menghadapi perlawanan. Jenis kekuatan ini adalah kekuatan paling dasar seseorang, dan itu tidak ada hubungannya dengan mantra, kekuatan magis, keterampilan bertarung, del. Akibatnya, pria itu sejauh ini disingkirkan oleh Long Chen, dan pria lain itu juga memiliki warna wajah terkejut. Bahkan mata Long Tian Rui menunjukkan ekspresi terkejut. Dalam persepsinya, kekuatan Long Chen seharusnya lebih kuat dari pria itu, tetapi dia tidak mengharapkan kesenjangan antara keduanya begitu besar, dia selalu akurat dalam persepsi, tetapi ada kesalahan penilaian yang begitu besar, yaitu sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Pria itu dipukul mundur oleh Long Chen, dan dia langsung marah. Dia akan menembak lagi, tetapi dihentikan oleh Long Tian Rui. Karena kamu sudah kalah, kamu harus mengakuinya, dan jika kamu terus berjuang, kamu tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga nyawamu. Minuman dingin Long Tian Rui membuat pria itu semakin marah, tetapi dia tidak berani membantah, hanya menatap Long Chen dengan dingin, jelas dia tidak yakin. Long Tian Rui memandang Long Chen dan berkata, jadilah pengikutku. Jika Anda dapat mengikuti jejak saya, suatu hari nanti, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi pasangan saya. Itu tidak jarang. Long Chen masih memiliki sikap itu. Meskipun wanita ini cantik dan kekuatannya tak terduga, kesombongan bawaan dan ketidakpeduliannya terhadap orang lain sangat tidak menyenangkan. Setelah Long Chen selesai berbicara, selesai berjalan mendekat. Yang aneh adalah wajah acu tak acu Long Tian Rui tidak memiliki perubahan suasana hati. Sepertinya dia selalu hanya memiliki satu ekspresi, dan itu tanpa ekspresi. Menghadapi nada sarkastik Long Chen, dia tidak marah, tetapi hanya melihat punggung Long Chen menghilang. Aku baru saja membuat kesalahan, jika kamu memberiku kesempatan lagi, pria itu sangat tidak puas. Kegagalan itu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah kamu tidak mengaku kalah, tidak tahu malu-lalu berani, kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki masa depan dalam hidupmu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi pengikutku. Dingin dan otentik. Tian Rui. Pria itu menangis ketakutan. Long Tian Rui mengabaikannya dan berjalan perlahan ke depan. Pria lain buru-buru mengikuti, tetapi dia bahkan tidak melihat pria itu. Tian Rui, beri aku kesempatan lagi. Pria itu sangat enggan dan melangkah maju, tetapi setelah dia mengambil langkah, setegup darah tiba-tiba menyembur keluar. Saya tidak melihat gerakan apapun dari Long Tian Rui, pria itu tiba-tiba menjadi kaku dan jatuh ke tanah. Jangan membuatku membunuhmu. Long Tian Rui meninggalkan kalimat dingin, dan sosok itu perlahan menghilang, hanya menyisakan pria yang tergeletak di tanah, bersenandung dengan enggan. Mengapa kamu baru memberitahu kami beritanya sekarang? Di sebuah ruang rahasia, kepala keluarga panjang, tiga orang bijak surgawi, dan Tuan Tian Xi semuanya ada di sana. Selain mereka, ada seorang lelaki tua. Kepala keluarga panjang memegang sepucuk surat dan berteriak dengan marah pada lelaki tua itu. Saat itu, kamu sedang dalam pengasingan, dan Lord Tian Xi tidak ada di sana. Surat itu mengatakan sangat rahasia. Kecuali kamu, kami tidak punya hak untuk membukanya. Orang tua itu berkata dengan sedih. Surat yang sangat rahasia ini sudah lama datang, tetapi ditunda hingga diserahkan ke tangan mereka. Jika bukan karena kedatangan ketiga dewa, mereka masih mundur, dan surat itu tidak bisa sampai ke mereka. Long Chen, bajingan kecil ini, dapat menyebabkan banyak masalah. Mengapa dia tidak memberitahu kita bahwa dia membunuh Wakil Ketua Aola Kuil Api? Kepala keluarga panjang berkata dengan marah. Long Chen tidak bisa tinggal, jika tidak Brahma Pil Fali akan datang ke pintu, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak menyerahkannya, kita tidak akan bisa melawan lembah Pil Brahma sama sekali. Jika kami menyerahkannya, kami tidak akan bisa menjelaskannya saat Long San Tian kembali. Long Yao Ting berkata tanpa daya. Tapi sekarang, Kian Kun Ding telah mencapai tahap paling kritis. Jika dia mengusirnya, dia pasti akan mengambil Kian Kun Ding. Jika dia tidak tahan, dia akan menyebarkan berita. Begitu berita Kian Kun Ding di keluarga panjang menyebar, keluarga panjang kita akan mengalami bencana genosida. Long Ki Hua juga khidmat dan otentik. Butuh begitu banyak usaha dan begitu banyak sumber daya untuk dimasukkan, jika kuali Kian Kun belum terbangun, jika keranjang bambu kosong, bagaimana kami akan menjelaskan kepada leluhur di masa depan. Long Kian Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Sekarang bukan waktunya untuk mengeluh, tetapi untuk bekerja sama mencari cara untuk mengatasi masalah yang telah terjadi. Long Ki Hua berkata dengan marah. Long Kian Sui berhati-hati dan berhati-hati. Dia selalu merasa bahwa masalah ini sedikit tidak dapat diandalkan, dan dia selalu ingin meminta pendapat leluhurnya, tetapi Patriar, Long Ki Hua dan Long Yao Ting bertekad untuk melakukannya, jadi dia hanya bisa bekerja sama. Tapi sekarang saya tahu bahwa Long Chen membunuh wakil ketua Aula Kuil Dewa Api, tetapi Lembah Pilbrahma masih tidak tahu bahwa Long Chen ada di rumah Long, kalau tidak dia akan membunuhnya pertama kali, dan sekarang Long Chen telah menjadi panas. Taruh? Untuk sementara, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Saya pikir, itu benar-benar tidak baik, hentikan kehilangan waktu, nyatanya, apakah itu Long Chen atau Kian Kun Kau Drone, itu fatal. Hanya jika mereka berdua dibawa pergi, keluarga panjang akan aman. Tuan Tian Xi merenung sejenak. Tidak. Patriark, Long Ki Hua, dan Long Yao Ting menolak tanpa berpikir. Kami telah membayar begitu banyak, kami tidak boleh gagal, jika tidak sumber daya kami dan kekuatan vena surgawi yang telah kami konsumsi semuanya akan masuk gelombang saya tidak berdamai. Kata Long Ki Hua. Selain itu, itu adalah Kuali Kian Kun, salah satu dari sepuluh artefak tertinggi. Setelah pulih dan menjadi warisan keluarga naga kita, siapa yang bisa menghentikan kebangkitan keluarga naga kita? Jalan Yao Ting panjang. Long Kian Sui tidak tahan lagi, dia dengan marah berkata, pertama, masih belum diketahui apakah Kuali Kian Kun dapat pulih. Kedua, bahkan jika Kuali Kian Kun pulih, apakah bersedia menjadi senjata warisan kita? Apakah itu akan melihat sumber daya keluarga panjang kita? Ketiga, bahkan jika Kuali Kian Kun menjadi senjata sihir warisan keluarga naga kita, apa yang akan terjadi? Itu adalah kunding, penguasa kehidupan, paling banyak membantu kita alkimia, dan dasar evolusi untuk membantu dalam kultivasi. Saya akui bahwa jika diberikan beberapa ratus tahun, itu pasti akan memungkinkan keluarga naga kita untuk bangkit dengan kuat dan melambung ke langit. Tapi jika, begitu beritanya bocor, kita tidak bisa melindunginya, dan itu tidak bisa melindungi kita dengan cara yang sama, mengerti. Apakah Anda akan mempertaruhkan seluruh keluarga naga untuk ide ilusi yang tidak terjangkau itu? Bisakah kita menanggung kerugian? Master Tian Si berkata, saya pikir kata-kata Kian Sui sangat masuk akal. Mari kita dengarkan pendapat para leluhur tentang hal ini. Berdengung. Saat ini, papa nama dipinggang panjang keluarga naga menyala dengan cepat. Lupakan saja, aku akan membahas masalah ini nanti. Saya akan berurusan dengan tiga lainnya terlebih dahulu. Ini benar-benar mengerikan. Semuanya tepat waktu. Kepala keluarga panjang berkata tanpa daya dan pergi bersama. Di bawah ruang rahasia tempat mereka berada, ada pesona besar. Dalam pesona, Kuali Kian Kun bermandikan ke cemerlangan ilahi yang tak ada habisnya, dan penampilan itu tampak sangat menyenangkan. Bab 4.990, Dunia Lingqiao. Long Tian Rui ini terlihat sedikit menakutkan. Long Chen pergi dengan wajah bangga, tetapi ketika dia meninggalkan pandangan Long Tian Rui, Long Chen waspada. Napas Long Tian Rui ini tidak bocor sama sekali, seperti kepala sumur, tetapi tidak ada yang tahu seberapa dalam kepala sumur itu, dan jika ada gunung berapi yang tersembunyi, tidak ada yang tahu. Ini adalah pertama kalinya Long Chen bertemu. Bahkan jika dia tidak menyembunyikannya, dia tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya dari pihak lain. Long Tian Rui ini tidak sedikit lebih kuat dari Jiang Wuang itu. Long Chen baru saja akan kembali ke kediaman sementara yang telah diatur oleh Lord Tian Xi untuknya. Tiba-tiba, papan nama di pinggang Long Chen menyala dengan cepat. Long Chen terkejut, mengira sesuatu telah terjadi pada kota tentara bayaran, tetapi ternyata seseorang mendatanginya. Qin Feng. Long Chen tidak menyangka bahwa orang yang datang untuk menemukannya adalah Qin Feng, seorang prajurit darah naga. Bos. Melihat Long Chen, Qin Feng sangat bersemangat, dan ketika Long Ziwei di sebelahnya melihat bahwa Long Chen mengenal Qin Feng, dia merasa lega. Ternyata ketika Qin Feng datang ke rumah Long, dia tidak datang secara terang-terangan, tetapi ingin menanyakan situasinya terlebih dahulu, jadi dia datang ke rumah Long berpakaian seperti seorang petualang, dan tentu saja kontak pertama adalah dengan ini. Tentara bayaran. Akibatnya, saya dengan mudah mengetahui tentang situasi Long Chen saat ini, karena Qin Feng mengenakan cincin tersembunyi yang dibuat oleh Guo Oran, dan kekuatannya tersembunyi. Tentara bayaran tidak tahu apakah akan memberitahu Long Chen atau tidak. Lagi pula, keberadaan level Long Chen bukanlah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Jika itu adalah beberapa orang yang tidak relevan, maka Long Chen akan mengganggu setiap hari. Gui Jiu, yang baru saja sembuh, muncul. Sebelum Fang Liude terbunuh, Gui Jiu terluka parah karena konflik tersebut. Ketika dia hendak bertanya kepada Qin Feng, mata Qin Feng berbinar ketika dia melihatnya, dia langsung mengenalinya, dan menceritakan adegan headshotnya di Jiu Tian Channel. Meskipun sedikit memalukan, kata-kata Qin Feng mungkin membuktikan bahwa dia memang mengenal Long Chen, tetapi ini tidak menutup kemungkinan, ini adalah kalimat yang telah disiapkan. Karena Gui Jiu dipukuli di kepala oleh Long Chen, banyak orang mengetahuinya, itu bukan rahasia besar, tetapi Qin Feng hanya mengatakan bahwa dia mengenal Long Chen dan memiliki hal-hal penting untuk mencarinya, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia itu seorang prajurit darah naga. Karena Qin Feng tidak tahu bagaimana situasi Long Chen di keluarga Long, dia mengawasinya dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Gui Jiu melaporkan masalah Qin Feng ke Long Ziwei. Ketika Long Ziwei melihat Qin Feng, jantungnya berdetak kencang. Di depan pria takdir bintang lima ini, dia merasakan penindasan yang kuat. Anda tahu, dia telah memadatkan cincin takdir ilahi, dan dia adalah setengah dari putra takdir. Dia merasa seperti ini, dan dia tiba-tiba waspada. Namun, dia tidak terburu-buru menguji, tetapi menggunakan papan nama yang diberikan Long Chen kepadanya untuk melaporkan berita tersebut. Pada saat ini, melihat bahwa keduanya benar-benar mengenal satu sama lain, dia menghela nafas lega dan pada saat yang sama dengan samar menebak identitas Qin Feng. Di kediaman Long Chen, ketiganya tinggal bersama, dan Long Chen saling memperkenalkan mereka berdua. Meski sudah siap mental, Long Ziwei masih merasa kaget saat memperkenalkan diri. Karena Qin Feng memperkenalkan dirinya sebagai prajurit darah naga, tanpa gelar apapun, Long Ziwei akhirnya tidak dapat menahan diri untuk mengatakan. Kakak Qin, posisi apa yang kamu pegang di Dragon Blood Legion? Tanpa jabatan, aku hanyalah prajurit darah naga biasa, kata Qin Feng sambil tersenyum. Kamu sangat kuat, tapi kamu hanya seorang prajurit biasa. Long Ziwei tidak percaya. Meskipun dia tidak mencoba untuk mengujinya, Qin Feng bisa memberinya rasa penindasan yang begitu besar. Dia percaya bahwa kekuatan tempur asli Qin Feng mungkin setara dengannya, bahkan jika itu lemah, itu tidak terlalu lemah. Sebelumnya, keluarga Long naik turun, membandingkannya dengan Long Chen, dan mengatakan bahwa dia bukan lawan Long Chen. Dia tidak yakin dan menyelidiki Long Chen. Hanya saja dia adalah seorang murid dan memiliki kemampuan investigasi yang terbatas. Semua informasi diberikan kepadanya oleh keluarga panjang. Pada dasarnya, ada banyak keindahan. Ketika dia pertama kali mendengar bahwa Long Chen memiliki pasukan darah naga, dia hampir tertawa. Binatang buas yang sebenarnya adalah penyendiri, hanya sapi dan domba yang merupakan ternak, jadi ketika dia melihat berita ini, dia semakin memandang rendah Long Chen. Ini pasti seseorang yang tidak bisa mengalahkan mereka, tetapi hanya mengalahkan mereka dalam kelompok. Beraninya orang seperti itu mengaku sebagai orang yang kuat. Namun, ketika dia melihat Qin Feng, dia benar-benar bingung. Orang sekuat itu hanyalah prajurit darah naga biasa di legiun darah naga. Mendengarkan pertanyaan Long Zi Wei, dia tersenyum kecut, saya sangat malu, saya dulu mengikuti bos sendirian untuk sementara waktu, dan kekuatan saya sedikit meningkat. Setelah kembali ke legiun darah naga, saya menjabat sebagai wakil kapten tim selama tiga bulan. Diambil kembali oleh yang lain. Pemimpin pasukan, atau sebaliknya, Long Zi Wei membuka mulutnya lebar-lebar dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Jika apa yang dikatakan Qin Feng benar, seberapa kuat legiun darah naga. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang legiun darah naga, dia tahu bahwa legiun darah naga memiliki empat komandan, tetapi dia tidak tahu namanya. Ketika dia melihat Qin Feng, dia mengira Qin Feng adalah salah satu dari empat komandan. Satu. Qin Feng, apa yang kamu lakukan kali ini? Zi Wei bukan orang luar, katakan saja padaku. Kata Long Chen. Qin Feng berkata dengan tegas, Akademi Lingqiao sekarang telah menempati Akademi Pertama dan mengaktifkan landasan, membuka rumah harta karun dan 16 dunia kecil yang ditinggalkan oleh Akademi Pertama. Kalian sangat kuat, apakah Dekan sombong? Long Chen kaget, wajahnya penuh ekstasi. Dia tidak berharap banyak hal terjadi ketika dia meninggalkan Akademi. Perubahan yang mengguncang bumi. Bukan Dekan, tapi Kepala Ola yang kembali. Qin Feng menyebut Kepala Ola, dan matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Dia melanjutkan, Tuan Istana telah kembali, dan dengan kecenderungan menyapu gua-gua di lapangan membajak, dia maju dalam garis lurus, dan dengan cepat menduduki Akademi Pertama dengan cara yang paling langsung dan kejam. Tak terkalahkan dimulai dengan mengorbankan leluhur. Selama periode itu, Iblis memblokirnya, dan ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang membuka pembuluh darah surgawi. Akibatnya, mereka hanyut di depan Kepala Istana. Pada saat kritis, gambar Dewa Brahma muncul. Penguasa Istana memegang pedang Suci Lingkiao dan bertarung melawannya. Kenam naga terjerat, dan gambar Dewa Brahma terguncang kembali. Bos, Anda tidak melihat gambar itu, sayang sekali. Petik 2 Berbicara tentang ini, Qin Feng sudah terlalu bersemangat, Long Cheng juga membuka mulutnya lebar-lebar, enam langit dan energi naga, apa yang dilakukan penguasa Istana. Setelah kembali, mengapa begitu menakutkan? Long Ziwei juga mendengar kulit Kepala Kesemutan, energi naga langit enam jalur, pembangkit tenaga listrik seperti Long Qi Hua, bukankah itu pukulan. Seperti orang kuat memukuli anak kecil. Tuan Istana sangat kuat, hebat, sekarang di Akademi Lingkiao, tidak ada yang berani menggertaknya lagi. Long Cheng berkata dengan penuh semangat. Benar, bos, Akademi pertama telah direbut kembali, dan Dekan bermaksud untuk membuka dunia Lingkiao, sehingga setiap orang dapat dipromosikan ke keabadian. Menurut Dekan, ada peluang besar untuk memasukinya, membangkitkan cincin takdir. Membangkitkan cincin takdir, jantung Long Cheng berdetak kencang saat mendengar ini.